Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat junduh channel dimanapun berada Alhamdulillah, Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Kembali lagi bersama anak dari Robita yang junduh channel pada program Kisah-Kisah Tadang Pada kali ini anak akan menceritakan sebuah kisah dari kitab Uyunul Hikayat Yaitu sebuah kisah ada seorang yang sangat kaya raya Kemudian didatangi oleh malaikat maut Kisah ini direwatkan oleh Yazid bin Maisarah Beliau berkata, ada seseorang di masa lalu yang senang mengumpulkan harta Sehingga ia menjadi orang yang sangat kaya raya pada saat itu di zamannya Bahkan bukan kaya raya juga Dia juga memiliki banyak istri dan banyak keturunan Dan bahkan dia sesumber mengatakan kepada keluarganya bahwasannya Wahai kalian keluarga ku, kalian akan hidup sejahtera dengan harta-harta yang aku kumpulkan Dengan waktu yang lama Berselang ketika dia mengatakan hal itu Maka ada seseorang yang mengetuk-ketuk pintu Dia adalah malaikat pencabut nyawa yang menyamar sebagai orang yang gembel miskin dan lusuh pakaiannya Kemudian yang mengetuk pintu Assalamualaikum Kemudian dibukakan oleh khadimnya Khadim dari si Tuhan Dibukakan Nah ternyata yang dilihat adalah orang yang gembel Yang lusuh Padahal dia adalah malaikat pencabut nyawa yang sedang menyamar Jadi seorang yang gembel Kemudian orang malaikat ini yang menyamar mengatakan kepada khadimnya Panggilkan Tuhanmu, aku ingin menemuinya Lantas Khadimnya ini berkata Siapa ini orang? Siapa anda? Gak usah banyak ngomong dah Panggilin Tuhanmu untuk menghadapku Karena pakaian yang tidak rasa tidak layak dan tidak pantas untuk bertemu dengan Tuhannya Akhirnya dia berkata Tidak pantas dan tidak layak engkau bertemu dengan Tuhanku Adakah keinginanmu yang lain? Enggak, aku ingin bertemu dengan Tuhanmu Kata malaikat yang menyamar sebagai gembel nih Akhirnya Dengan bersih keras Akhirnya ditutup di pintunya sama khadimnya Di gak peduliin Ditutup pintunya Kemudian Diketuk lagi nih Nama malaikat yang menyamar ini Diketuk lagi Dibukai lagi Lah dia lagi Ada apa lagi nih? Aku ingin menemui Tuhanmu Katakan kepada dia Bahwasannya aku adalah malaikat mencabut nyawa Bu, kaget nih Percaya gak percaya Akhirnya diaduin lagi ke Tuhannya Nah, Allahumma Ternyata Tuhan ini Mendapatkan Tuhannya Mendapatkan hidayah Khadimnya berkata kepada Tuhannya Wahai Tuhanku Ada seseorang yang berpakaian lusuh Berpakaian gembel Compang-camping Dia mengaku sebagai malaikat pencabut nyawa Pada saat itu Tuhannya Gemetar Merinding Gelisah Gak bisa duduk Bingung deh Entah apa Mungkin Allah memberikan hidayah kepadanya Entah apa yang dilakukan oleh Allah SWT Terhadap Tuhannya ini Sehingga Tuhan ini Tersadar bahwasanya Itu adalah benar-benar Malaikat maut Ia gelisah Ia panik Ia gelisah Dan panggil sepanik-paniknya Dan Tuhan ini berkata kepada Khadimnya Engkau harus berlemah lembut kepadanya Akhirnya Akhirnya Tadinya ini Si malaikat yang menyamar sebagai gembel ini Tadinya diangkuhin Disombongin Amal Khadim Khadimnya Mulailah Lunaklah Khadim Khadimnya itu Memuliakan tamu daripada Yang menyamar sebagai gembel ini Yang mengaku sebagai malaikat pencabut nyawa Lalu malaikat yang menyamar sebagai gembel ini Masuk ke dalam rumah Kemudian ia menemui Orang yang ditujuk itu Fulan bin Fulan Dia berkata kepada orang tersebut Wahai Fulan bin Fulan Berwasiatlah kamu Apa yang kau wasiatkan Sesungguhnya aku akan mencabut nyawamu Sebelum aku keluar dari rumahmu Keluarga yang mendengarkan itu panik Langsung histeris Menangis jadinya Wah Gak mau kehilangan tuannya Gak mau kehilangan suaminya Gak mau kehilangan ayahnya Mereka pada nangis Kemudian Si Fulan bin Fulan ini tersadar Bahwa saya ini adalah benar-benar malaikat maut Dan Fulan bin Fulan ini Orang yang kaya raya ini Yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel ini Dia berkata Kepada seluruh keluarganya Wahai keluarga ku Kumpulkan semua harta di hadapanku Akhirnya diambil nih Petit-petit kemasnya Semua Ditaruh Ditaruh semua di depannya Di depan ruang tamu Wah Banyak banget hartanya Hampir segunuh Maksudnya berlimpah gitu Wah numpuk Kemudian Fulan bin Fulan ini yang akan dicabut nyawanya Dia berkata kepada hartanya Dan dia berkata kepada hartanya Dia ngomong nih Ngomong sendiri nih Sama hartanya Dia aja ngomong nih harta Harta yang sudah berkumpul Banyak yang sudah dikumpulkan dari keluarganya Justru berkumpulkan dari kamar-kamarnya Ini si Fulan-Fulan ini berkata kepada hartanya Ngomong Kayak orang biasa ngomong Dia berkata Terlaknatlah engkau harta Luar biasa Si Fulan-Fulan ini adalah kaum bangsawan dan para raja-raja Sehingga engkau diterima Sedangkan Ini si harta yang ngomong lagi Sedangkan Orang-orang soleh Tidak bisa diterima dari kalangan Raja-raja Dari kalangan bangsawan Jadi orang-orang soleh yang gak punya duit Yang gak punya harta Yang gak bisa berkumpul dengan bangsawan Gak bisa berkumpul dengan raja-raja Tersebab harta itu Ini si Fulan-Fulan Di akad raja-nya Kemudian si harta ini berkata lagi kepada Fulan-Fulan Bukankah denganku engkau bisa meminang anak-anak raja dan anak-anak bangsawan Sehingga engkau diterima oleh mereka semua Sedangkan Orang-orang soleh Tidak bisa meminang anak-anak raja dan anak-anak bangsawan Sementara orang soleh yang meminang perempuan yang sama Mereka tolak semua Urusannya yang duit Orang-orang kalau bayang duit Diterima pasti Makanya Banyak duit itu udah Urusan lancar Hulus Mulus Urusan Kemudian si harta ini berkata lagi kepada si orang yang akan dicabut nyawanya Bukankah engkau yang menggunakanku untuk membiayai pembangunan berhalah Dan bayaran orang kejam Dan aku tidak menolak perintahmu Dan jika engkau menggunakanku untuk membiayai perjuangan visabilillah Maka aku pun juga tidak menolaknya Karena aku dan engkau adalah sama-sama dari tanah Maka siapapun yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan Dan siapapun yang berbuat jahat akan mendapatkan celaka Dua syarat luar biasa Jadi si harta ini berbicara yang sedemikian hebat luar biasa Dan ini disaksikan oleh orang banyak Dan ini menjadi hikmah buat kita semua Yang bisa kita ambil pelajaran yang luar biasa Masya Allah Dan ada sebuah kisah lagi yang direwatkan dari Abdurrahman bin Abdullah Yang diceritakan oleh ayahnya Abdullah bin Masud Dulu ada seorang raja dari umat sebelum kita Dia adalah raja yang sangat kaya raya Raja yang luar biasa Masya Allah Banyak nih Suatu ketika Ia mendapatkan hidayah dari Allah SWT Ia merenung dan mendapatkan hakikat tentang dirinya Kemudian dia berpikir bahwasannya Kerajaan ini akan putus dengan kematiannya Makanya kadang dibawa Maksudnya gitu Malamnya Ini sang raja ini keluar dari istananya Kemudian dia berjalan Berjalan nih dengan renungan Dia jalan lah tuh Gak tau jenungan Gak tau arah Dia jalan aja Hingga Ia tiba pada kerajaan yang lain Yaitu di teritorial Kerajaan Beda kerajaan Sakin jauhnya tuh dia berjalan Dia memikirkan tentang hakikat dirinya Dan Harta yang dia kumpulkan selama ini tuh Gak akan dibawa ketika kematiannya Makanya dia udah merundang Pada saat itu Dalam waktu yang sesingkat mungkin Yang menjadi zuhud Dan meninggalkan kerajaannya Padahal dia seorang raja Sangat kaya raya Dan dia terlalu sibuk Memikirkan kepuasaannya Memikirkan hartanya Bagaimana memikirkan Rakyat-rakyat yang dilihat lain Ia lelah Karena kesibukan ini Membuat ia lalai dali Menyembah Allah SWT Dan pada saat itu Ia mendapatkan hidayah Dari Allah SWT Langsung zuhud Luar biasa Masya Allah Ditinggalin tuh Ditinggalin tuh kerajaan Kerajaan ditinggalin Padahal hidupnya enak tuh Orang pada hormatin Orang pada muliain Semua diturutin Luar biasa Ditinggalin kerajaannya Dia berjalannya sendiri Jalan Hingga pada suatu tempat Yang dia tidak ketahui Dan itu udah masuk Dalam kerajaan orang yang lain Luar biasa Akhirnya Sang raja ini Mencari tempat Untuk ia bermukim Ketemulah sebuah pantai Dan dia menetap Di sebuah pantai tersebut Dan ia Membuat batu batak Kemudian dijual di pasar Dan hasil Dari penjualan itu Ia gunakan untuk makan Dan sisanya Ia gunakan untuk sedekah Dan selalu habis Satu hari itu Dia gak mengumpulkan Harta sedikitpun Begitu setiap hari Dilakukan Sehingga Kisah ini terdengar Oleh semua orang Dari cerita-cerita-cerita Sampailah Pada telinga Sang raja Yang ada di tempat itu Kemudian Sangat istimewahnya Orang tersebut Sang raja Ingin bertemu Dengan orang tersebut nih Akhirnya dipanggil Latu ajudannya Wahai ajudan Panggil orang yang Bekerja Membuat batu batak itu Panggil Menghadap ke istaraku Akhirnya ajudannya Menghadap nih Kepada orang yang Membuat batu Wahai pulan Engkau dipanggil oleh raja Kemudian Sang raja yang telah Menyinggalkan kerajaan Ini berkata Untuk apa Ada apa urusanku Dengannya Aku gak mau Akhirnya Dengan rayuan dan pujukan Ini orang tersebut Yang membuat batu batak ini Tidak mau Tidak nuluh Tapi Keinginan raja Yang ada di tempat itu Ingin sekali bertemu Dan ingin menanyakan siapa Karena ada orang asing Semua orang tahu itu Kalau dia adalah orang asing Dan banyak laporan-laporan Dan kemudian Perilaku-perilaku juga Sangat baik Dan sangat terkenal Dan sangat suhud Akhirnya Karena dia tidak mau Akhirnya raja yang di tempat itu Menemui langsung Orang tersebut Tuh Luar biasa Masya Allah Disini aja Kita udah bisa Mengambil hikmah Barang siapa yang telah Bertawakal Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangkankan orang Raja bisa Menghadap ke kita Jangkankan orang-orang Tetangga Atau orang sebelah kita Yang datang kepada kita Orang raja Bisa menghadap Kepada dirinya Allah turun tuh Sang raja yang di tempat itu Untuk menghadap Kepada Orang yang sudah Bertobat Orang yang telah Zuhud Orang yang telah meninggal Kerajaan Disamperin Ketika disamperin Orang tersebut Melihat Bahwasannya Dia merasa Bahwasannya Dia sedang dicari Oleh kerajaan Lari Menceng Lari Setiap di ketemu Lari Dan begitu Setiap arinya Jadi orang tersebut Sudah dicari-cari Oleh kerajaan Tapi gak bisa Akhirnya Sang raja sendiri Yang mencari Orang tersebut Di pesisir pantai Dicari Akhirnya ketemu Pas ketemu Dilari Dikejab jarang Antara raja Sama raja Tapi tetap meninggal Kerajaan Dikejab jarang Yang ada pada tempat itu Berkata Waihamba Allah Aku tidak akan Menyakitimu Tolong berhenti Akhirnya berhenti nih Orang yang sebut ini Berhenti Yang membuat Batu-batu berhenti Ada apa denganmu Apa urusanmu Denganku Akhirnya sang raja Di tempat itu Berkata Siapa dirimu Akhirnya cerita Aku adalah Fulan bin Fulan Dan aku adalah Seorang raja juga Dan aku telah Meninggalkan Kerajaanku Yang ada disana Sang raja di tempat itu Penasaran Kok bisa engkau Meninggalkan Kehidupan Yang sudah enak Disana Hidup susah Hidup disini Dengan menjual Batu-batak Dengan ala kadarnya Apa yang membuatmu Seperti ini Apa yang membuatmu Menjadi ikhlas Dan zuhud Seperti ini Akhirnya Kemudian Sang mantan raja ini Berkata kepada Raja yang di tempat itu Dia berkata Hartaku Kekuasaanku Telah melalaikan aku Dari beribadah Kepada Allah SWT Maka aku tinggalkan semua Karena aku telah Menemukan Hakikat hidup Pada diriku Aku telah menemukan Hakikat Hamba Untuk menyembah Kepada Allah SWT Itu asyad luar biasa Akhirnya Sang raja yang ada Di tempat itu Mendengarkan dengan Khusuk Dengan perluman yang dalam Akhirnya tersentuh juga Hatinya Hatinya tersentuh Dan ia pun Turun dari kendaraannya Kemudian Kendaraannya itu Yaitu binatangnya Atau kudanya itu Pergi sendiri Dan dia Berkata kepada Sang mantan raja Jika engkau bisa Seperti itu Maka aku pun juga Bisa sama Seperti dirimu Akhirnya Sang raja Tepat itu juga pun Ikut berbuat Zuhud Dan ia berdua Menjembah kepada Allah SWT Bersama-sama Nah kemudian Mereka berdua Hijrah lagi Ketepat yang lain Dan hidup dengan Sederhana Dengan kezuhudannya Dan mereka Menjembah Allah Dengan khusyuk Dan berdoa Kepada Allah SWT Agar Ia dimatikan Secara bersama-sama Dan ini bukan Kisah Dongeng Belaka Tapi ini Kisah nyata Dan makam Dua mantan Sang raja ini Memang ada Dan masih ada Wallah alam Kalau sekarang masih ada Atau enggak Dan dalam kitab Unil Hikayat Abdullah bin Masud Mengatakan Jika engkau berada Di Ramilah Mesir Maka akan aku Tunjukkan makam Kedua raja tersebut Dahsyat luar biasa Masya Allah Ini adalah sebuah kisah Yang sangat luar biasa Kisah dimana Kezuhutan Seorang raja Kezuhutan Seseorang Yang meninggalkan Kekayaannya Sehingga Allah gantikan Ia Menjadi Orang yang Luar biasa Masya Allah Kisah yang perlu Hikmah ini Dimana Ia meninggalkan Kesenangan dunianya Dan hingga Allah angkat Derajatnya Kemagam Kualiannya Dan ia Menjadikan Kekasih Allah SWT Sehingga Ia mati Dalam Husnul Khotimah Dan mendapatkan Kemuliaan Dan derajat Yang sangat tinggi Di sisi Allah SWT Mudah-mudahan Kisah ini Bermanfaat Buat sahabat judul Channel Dimana Dan bantu Channel ini Dengan Like Share Comment Dan Subscribe Bagi yang Belum Dan Nyalakan Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Tayangan Ter-up-to-date Anadai Robi Salam Jurni Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax